Rizal kerap marah-marah dan mengeluarkan kata-kata makhian kepada bawahannya ketika ia sedang menjabat menjadi Menteri. Halo sahabat media Indonesia, jumpa lagi dalam program The Editors. Entah bagaimana wajah mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli ketika mendengar pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebut Rizal kerap marah-marah dan mengeluarkan kata-kata makhian kepada bawahannya ketika ia sedang menjabat menjadi Menteri. Bahkan JK mengucapkan pernah ditemui 11 pejabat eselon 1 Departemen Keuangan yang mengancam mundur jika Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Keuangan pada periode SBY yang pertama. Sontak, Rizal protes keras. Dalam akun Twitternya, ia menyebutkan saya anak yatim piatu sejak 6 tahun. Dari keluarga biasa-biasa, dilecehkan, dizolimi, diganjal, diperlakukan tidak adil. Tapi kalau ada yang telah menghina dan memfitnah sewena-wena, sometimes you just have to stand up. Rizal Ramli mengucapkan sosok JK yang dianggapnya kerap memperdagangkan kekuasaan untuk mengumpulkan kekayaan. Ia menyebut JK dengan peng-peng, yang sangat mungkin artinya adalah penguasa yang juga pengusaha. Bahkan Rizal menyebut pada tahun 2014, JK melubi Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, agar menjadi wapres Jokowi Dodo. Secara faktual, Rizal memang dicopot menjadi Menko Bidang Kemaritiman dari Kabinet Indonesia Kerja saat periode pertama Jokowi menjadi presiden. Total hanya 10 bulan Rizal menduduki kursi empuk tersebut. Persetuan ini sebetulnya sudah menjadi konsumsi publik. Mungkin JK merasa perlu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap nasib Rizal ketika disebut-sebut dirinya sebagai orang yang menjegal langkah Rizal. Salah satunya adalah ketika akan diangkat menjadi menteri di era Sosilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi Dodo. Sulit bagi publik menilai mana yang benar dan mana yang salah dari perseteruan dua tokoh bangsa ini. Karena yang berseteru merupakan nama-nama yang kita kenal. Nama-nama yang juga selalu familiar di republik ini. Nama Rizal, nama JK, setiap hari kerap menghiasi media masa. Rizal begitu aktif di dunia, media sosial. Hampir setiap hari ia selalu memposting pernyataan-pernyataannya. Memang sulit bagi publik untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah di dalam konteks ini. Apalagi kemudian kalau kita mencari bukti terkait dengan pernyataan-pernyataan pedas mereka. Itu sama artinya kita mencari jarum ditumpukan jerami. Sulitnya setengah mati. Benang merah yang bisa diambil dari persoalan ini adalah ketika republik ini sedang mengalami masalah pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Tidaknya setiap anak bangsa bahu-membahu mengatasi persoalan. Bukan malah berantem sendiri. Rakyat akan terkejut. Rakyat akan kecewa. Masalah tidak akan selesai kalau hanya saling mengungkapkan aib. Apalagi kalau kemudian aib itu diumbar melalui media. Berbagai macam platform media. Apakah media cetak, media elektronik, atau di media-media sosial. Apakah tidak sebaiknya yang namanya unek-unek itu disampaikan dalam pertemuan meja bundar. Ngobrol bareng sambil ngopi tentu lebih gayeng. Sambil ketawa, sambil bercanda. Lebih enak menyampaikannya. Ketimbang harus mengumbar aib di depan publik. Ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sebagai toko bangsa, baik Yusuf Kala maupun Rizal Ramli tentu punya pandangan yang bernas untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa ini. Terlebih, mereka punya nomor-nomor telepon kok masing-masing. Apa susahnya sih saling angkat telepon? Mudah kok, kalau memang mau. Baik JK maupun Rizal Ramli punya pengalaman perekonomian yang juga tidak bisa dipandang enteng. Mereka punya latar belakang ekonomi yang mumpuni. Ilmu ekonomi mereka juga luar biasa. Yang pasti, sekali lagi, sebagai Muslim, tentu bukan hal yang baik ketika membuka aib pihak lain. Bukankah hal itu sudah dituliskan dalam Al-Quran, Sulat Al-Hujurat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dalam hadis sahih Al-Tirmizi sudah mengingatkan. Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kalau sudah begini, siapa membuka aib siapa? Bahwa jalannya pemerintahan memang harus diawasi. Itu wajib. Bahkan merupakan sebuah keharusan. Pemerintahan tidak boleh dibiarkan berjalan sesuka hati tanpa ada yang mengawasi. Karena kalau tidak diawasi, pemerintahan bisa menjadi sebuah tirani. Tapi, menyampaikan kritik pun juga ada norma-norma yang harus ditaati. Kritiklah jalannya pemerintahan. Jangan hanya mengkritik kemudian mendebar fitnah terhadap personal di pemerintahan tersebut. Kalau mencari salah, memang paling gampang. Bila ingin menyampaikan sebuah kritik, sampaikanlah secara wajar. Jangan sampai seperti kata pepatah, kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Apalagi, kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, itu akan sangat mudah kok. Sangat-sangat mudah. Mungkin yang perlu gede-garis bahayi dari persoalannya adalah, tokoh besar itu dinilai bukan dari kepandaian saja, tapi juga dari kesopanan, dari sikap rendah hati, saat melangkah menjalani kehidupan. Kita harus memahami bahwa adab posisinya lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Terima kasih.